Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Khadijah adalah perempuan yang paling istimewa Beliau tidak pernah dibadu oleh Rasulullah SAW Namun setelah beliau wafat Rasulullah SAW menikah dengan beberapa perempuan-perempuan hebat Berikut 10 perempuan yang menggantikan posisi Khadijah Dalam meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW Beliau adalah seorang sahabiah mulia dan diberkahi Ia mengorbankan apapun yang bisa ia berikan demi membahagiakan dan menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW Ia termasuk wanita yang terdahulu masuk Islam Berhijrah dua kali ke Habasyah dan ke Madinah Dialah yang lebih mementingkan Ridho Rasulullah SAW Daripada kepentingan dirinya Dialah yang disinggung umul mu'minin Aisyah Aku tidak melihat seorang wanita pun yang perilakunya ingin aku tiru Melebihi Saudah binti Zam'ah Aisyah binti Abu Bakar Beliau adalah bunga nan terjaga dan bersih yang tumbuh di ladang Islam dan disirami dengan air wahyu Ia adalah gadis yang mewarisi kejujuran, ketakwaan, kesetiaan, kezuhutan, dan kewaraan dari kedua orang tuanya Ia adalah At-Tahiroh, Al-Mutaharoh, wanita suci, lagi disucikan Yang mana Allah menurunkan keterbebasannya dari tuduhan keji dari atas tujuh langit Ia adalah wanita yang paling dicintai hati Rasulullah SAW Hafsah binti Umar Hafsah binti Umar bin Khotab Ia adalah bunga di mana Allah menyatukan berbagai kemuliaan Dan keutamaan yang sulit dilukiskan kata-kata pena Karena ayahnya adalah sosok pembeda yang hak dan batil Al-Faruq umat ini Umar bin Khotab adalah sosok yang keislamannya sebagai kemenangan Hijrahnya sebagai pertolongan Dan kepemimpinannya sebagai keadilan Sedangkan ibunya adalah Zainab binti Mas'un Saudari seorang sahabat mulia Usman bin Mas'un Yang ketika meninggal dunia Nabi SAW datang dan menciumnya dengan air mata berderai Menetes di pipi Usman Dialah orang yang pertama dimakamkan dibakir Beliau adalah sosok umuhatul mu'minin yang suci dan bertakwa yang bukan hanya umul mu'minin saja Tapi juga ibu orang-orang miskin Dia adalah wanita mulia yang bermurah hati dan berinfak Setiap kali mendapatkan dirham ataupun dinat Selalu ia infakan untuk orang-orang fakir dan miskin Hingga dijuluki ibu orang-orang miskin Beliau adalah sosok yang dikelilingi keluhuran dari segala penjuru Karena ayahnya adalah Abu Umayyah bin Mughiroh al-Qurais Salah satu pemimpin Qurais termasuk orang paling dermawan dan murah hati Di tengah-tengah kaum Qurais Sampai-sampai ia digelari Zadul Rokib Karena ketika Kapilah berpergian bersamanya Mereka tidak perlu membawa bekal ataupun makanan Dialah yang mencukupi segala keperluan mereka Memberi makan dan kecukupan selama dalam perjalanan Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Selanjutnya ketika melahirkan selama Ia disebut Umu Selama Zainab binti Jahsi Beliau adalah sosok yang menyatukan kemuliaan dan keutamaan dari segala sisi Karena pamannya dari garis ibu adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak Kakek Rasulullah SAW adalah kakeknya dari garis ibu Abdul Muttalib bin Hashim, pemimpin kaumnya Pamannya dari garis ibu adalah pemimpin para suhada Singa Ar-Rahman dan kesatria Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muttalib Saudaranya adalah pemegang panji perang pertama dalam Islam Orang pertama yang dipanggil Amirul Mu'minin dan salah seorang suhada Abdullah bin Jahsi Saudaranya yang lain adalah salah seorang pejangga Islam yang mahir Abu Ahmad bin Jahsi Saudarinya adalah salah satu wanita yang lebih dulu masuk Islam Hamnah binti Jahsi Ibunya adalah bibi Rasulullah SAW yang pernah beliau beri kurma khaibar sebanyak 40 wasap Umaymah binti Abdul Muttalib Dialah satu-satunya wanita yang dinikahkan dari atas tujuh langit Beliau ditakdirkan Allah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat Dan menjadi kunci kebaikan yang didapatkan kaumnya Karena itulah ibunda kita Aisyah berkata tentang juwayriah Aku tidak mengetahui seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya Melebihi dia Beliau sebelumnya bernama Barah Lalu Nabi SAW mengubah namanya menjadi juwayriah setelah menikahinya Beliau adalah seorang ibu yang memenuhi dunia ini dengan kezuhutan Sifat warak, ketaatan dan kesabaran Cukuplah baginya bahwa Nabi SAW mengakuinya sebagai orang jujur dan setia Beliau berkata Demi Allah ia adalah wanita yang jujur Bahkan Nabi SAW menyucikan dirinya dan berkata kepadanya Kamu putri Nabi, pamanmu seorang Nabi dan kamu istri seorang Nabi Safiyah RA berasal dari Yahudi Khaybar Ayahnya Huyai bin Akhtab, pemimpin Khaybar yang ditaati Bersama sang ayah, Safiyah hidup berkelapangan dan nikmat Namun ia merasa bahwa kenikmatan hakiki adalah kenikmatan hati, bukan kenikmatan ragawi Ramlah binti Abu Sufyan Beliau adalah seorang perempuan yang rela mengorbankan apa saja Demi merengkuh nikmat Islam dan Tauhid Umu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan tinggal bersama ayahnya di Mekah Ia adalah wanita yang baik, lembut hati dan menyukai kebaikan untuk orang-orang sekitarnya Hari terus berlalu, Allah mengutus kekasihnya Muhammad SAW Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Saat itu, Umu Habibah sudah menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi Maimunah binti Harits Beliau sebelumnya bernama Barah, lalu Nabi SAW mengganti namanya dengan nama Maimunah Ia adalah mutera berharga yang memasuki rumah nubuah dan suci dan melia Ia memiliki kemuliaan leluhur dan nasab terhormat Karena saudaranya adalah Umul Fadl binti Harits, istri Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib Bama Nabi SAW, wanita pertama yang beriman setelah Ibunda Khadijah Demikanlah 10 perempuan hebat dan suci yang penuh berkah Yang pernah mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangannya menegakkan Islam Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka Wallahu'ala misawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya